Sementara memirsa imbas tragedi maut kancuruhan, Kapolres Malang ini dicopot dari jabatannya. Selain itu, Polri telah memeriksa 20 orang saksi dalam kasus ini dan memeriksa 28 personel polisi terkait tugaan pelanggaran kode Aetik. Malam hari ini juga, Opa Kapolres Malang mengambil suatu keputusan yang memutuskan berdasarkan surat telegram nomor ST 2098 Roma W10, Kep tahun 2022 menonaktifkan, sekaligus mengganti. Kapolres Malang, AKBP Fair Hidayat S.A.S.I.K.M.H dimontasikan sebagai pamen S.A.C.D. Empori dan digantikan oleh AKBP Putu Kolis Arya S.I.K. yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk, Polda, Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama. Melakukan penonaktifan jabatan Danion, Danki, dan Danton, Brimok. Tim hari ini melakukan pemeriksaan yang terkait penerapan pasal 359 dan 360 KHP dengan melakukan pemeriksaan 20 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara, meningkatkan status dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah menjadi penyelidikan. Tim juga akan kerja secara maraton. Kemudian, yang ketiga, dari hasil pemeriksaan ITSUS, ITVASUM Polri dan Birop Aminal, update yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini, juga melakukan pemeriksaan. Dugaan pelanggaran kodetik anggota Polri sebanyak 20. Pasca tragedi kericuhan yang terjadi Sabtu malam, Tim Lafor Mawes Polri kembali menggelar olah TKP di Stadion Kanjuruhan. Olah TKP dilakukan di dalam dan luar Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Dalam olah TKP yang digelar pada Senin Siang, pemirsa tim Lafor membawa serta puing-puing sisa kericuhan Sabtu malam lalu. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait hasil olah TKP yang dilakukan. Pemirsa Breaking News akan kembali usaha jadat tetap bersama kami.